Hai assalamualaikum Halo teman-teman saya Tiffany iftina al-whaida mahasiswa program studi tadris bahasa Indonesia pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kesalahan berbahasa Indonesia yang sering terjadi di masyarakat ada yang tahu mengapa kita harus berbahasa dengan baik dan benar berbahasa Indonesia dengan baik adalah menggunakan bahasa Indonesia sesuai konteks sedangkan berbahasa dengan benar adalah menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaida penggunaan bahasa Indonesia juga diatur dalam peraturan yuridis loh jadi sebagai warga negara yang baik kita harus berbahasa Indonesia dengan baik dan benar ya Kenapa demikian masih banyak ditemukan penggunaan bahasa yang salah di lingkungan sekitar kita berikut ini akan ditampilkan contoh-contoh penggunaan bahasa yang salah di lingkungan sekitar kita yang pertama siapa yang tahu bagian mana yang tidak tepat dari gambar tersebut ya benar kata selela bahasa Indonesia telah menyerap kata selela dari bahasa Inggris kata yang benar adalah yang kedua ayo bagaimana yang salah dari gambar tersebut ya benar pada kata servis pembetulan yang benar sesuai KBBI adalah yang ketiga waduh waduh sekelas kereta api Indonesia aja masih menggunakan kata tidak baku apa kata yang tidak tepat dari video tersebut ya benar kata korden pembetulan yang tepat sesuai KBBI adalah yang keempat uh 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 bagian mana yang salah ya benar pada kata solat pembetulan yang tepat sesuai KBBI adalah Nah, teman-teman, itu tadi adalah beberapa contoh kesalahan berbahasa yang ada di sekitar kita Mari bangga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya Dadah!